Oke, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Bismillah Mari kita lanjutkan Ngaji kita Malam ini kita masih ada di dunia pendidikan Tokoh kedua Yang malam ini kita angkat Adalah filosof psikolog dari Swiss Meskipun Swiss yang berbahasa Perancis Makanya namanya agak bau Perancis Yang biasa Ya enggak apa-apa Kalau yang enggak bisa baca di bahasa jin Piaget ya enggak apa-apa Yang penting tahu yang dimaksud orang itu Enggak usah minder Orang boleh juga membaca nama kita kan Yo kleru kleru Superman mungkin jadi Superman Kalau orang boleh Makanya kita salah baca nama mereka enggak apa-apa Yang penting jelas yang dimaksud orangnya yaitu beliau itu Yang piase ini Dikenalnya memang tokoh psikologi pendidikan Cuma dia sendiri sebenarnya menyebut dirinya Tokoh epistemologi Dia lebih suka disebut sebagai pelopor epistemologi yang generik Atau epistemologi yang genetik Yang piase ini Sejak kecil sudah istimewa Umur 11 tahun sudah melakukan penelitian Bidang biologi Dan tulisannya menggembarkan dunia biologi saat itu Dia meliti tentang Burung gereja Burung gereja yang warna kulitnya enggak hitam Tapi warna kulitnya albino Itu umur 11 tahun Kalian masih main kelereng Ya tulisannya sudah dimuat di jurnal internasional Umur 21 tahun sudah PhD Kalian masih ngopi, nongkrong, ngerokok Ya Dia sudah PhD Filosofi dokter Ayahnya memang profesor Profesor bidang sastra Cuma ibunya Biasa Hanya saja ibunya ini agak sakit Punya sedikit sakit jiwa neurotik Cuma itu enggak menghalangi seorang yang biasa jadi orang besar Di masa muda dia ahli biologi Kemudian tertarik filsafat Kemudian tertarik psikologi Jadi dia menjelajah banyak ilmu Dari ilmu Exakta Ilmu Natural sciences Dia PhD nya PhD natural sciences Sampai kemudian geser ke filsafat Di filsafat juga dia enggak terlalu puas Sampai nanti menjelajah ke dunia psikologi Tapi semua ilmu yang didapat sebelumnya nanti berguna untuk konsep-konsep besarnya Itu yang biasa jadi filosof yang psikolog Masih mirip-mirip minggu lalu Samuel Bloom Oke Bismillah kita mulai ya Yang biasa ini Kelahiran 1896 Nanti meninggalnya 1980 Jadi lumayan sampai tua Kawin juga Kan banyak yang enggak kawin Kalau ini kawin punya Anak putri-putri tiga Dan dahsyatnya yang biasa ini Penelitiannya nanti tentang psikologi perkembangan itu Yang diteliti anaknya sendiri Nanti beliau punya tiga putri Dan tentang tiga orang putri ini lahir masing-masing satu buku Jadi enggak repot-repot nyari obyek yang lain Pokoknya anak IDW jadi obyek penelitiannya Dan sukses Melahirkan teori-teori besar Tentang perkembangan anak Yang nanti dia sebut epistemologi genetik Itu istimewanya Seorang yang biasa Bismillah kita mulai ya Itu saya awali dari situ Itu quote-nya dari beliau juga Only education is capable of saving our societies from possible collapse Whether violent or gradual Hanya pendidikan yang mampu menyelamatkan masyarakat kita Dari kemungkinan tersebut Baik secara keras langsung revolusioner atau gradual Evolusi Jadi nyawanya peradaban Nyawanya masyarakat Nyawanya dunia sosial Itu ada di pendidikan Seperti apa Kondisi pendidikan Seperti itulah nanti Di cerminan masyarakat kita Kenapa Barat maju Karena pendidikan disana maju Kenapa dulu Islam jaya Karena pendidikan Islam jaman itu bagus Kuncinya di dunia pendidikan Ada istilah The rise of education Dulu Barat itu merebut peradaban Islam Dari pusatnya Di era abasiah Kejayaan Islam Sampai kemudian Dibalik oleh Barat Sejak renaisan Itu kuncinya kan Di The rise of education Pendidikan Yang membuat orang pinter Jumlahnya banyak berkali lipat Itu yang dilakukan oleh Barat Saya sering cita di antara Yang menyebabkan Barat jaya Itu penemuan mesin cetak Mesin cetak itu membuat Transmisi keilmuan bisa cepat Tidak harus ketemu gurunya Tidak harus ketemu ustadnya Tapi bisa dapat ilmunya Jadi orang pinternya Berkali lipat banyaknya dan cepat The rise of education Orang terdidiknya jumlahnya banyak Bandingkan dengan Islam sebelumnya Dunia Islam dulu jaya Ilmuwan-ilmuwan banyak luar biasa Cuma jumlah orang pinter Dengan jumlah masyarakat awamnya Tidak imbang Sangat Sangat lebih banyak yang awam Dulu Elit ulama itu Diistimewakan oleh istana Biasanya Kayak di jaman Abasyah itu Di Baitul Hikmah itu Dibuatkan istana sendiri Mereka Pokoknya tidak boleh mikir apa-apa Tidak boleh mikir Anak istri semua dibiayai oleh negara Dibuatkan istana khusus Cukup Mengembangkan ilmu saja Itu zaman kejayaan Islam Cuma Resikonya Ketika dinasti jatuh Istana dijarah Biasanya Mereka orang-orang pinter ini Termasuk yang terbantai Jadi habisnya cepat Gantinya susah dicari Kenapa? Karena tidak masif Perkembangan ilmunya Dulu kan Kalau di Islam terkenal Pakai tinta sama Pena Ditulis tangan Itu betapa lamanya Sekuat-kuatnya tulis tangan Kan beda sama mesin cetak Sehari bisa ribuan eksemplar Kalau nulis tangan Kamu sampai puyeng Bisa Itu pun belum waktu Di nasjid datuh Biasanya terus perpustakaannya Dihabisin Dijarah Dibakar Buku-bukunya dibuang Maka Dari penguasa peradaban Jatuhnya cepat Jadi inferior Kuncinya dimana? Education Maka kalau mau Indonesia ini bangkit Jadi penguasa peradaban Jalurnya pendidikan Bukan politik Kalau politik itu Pendukungnya Nyawanya Kalau ada yang bilang Revolusi mental Itu kuncinya Dari pendidikan Jadi Ya saya tegaskan lagi Bukan politik Apalagi pendidikan Yang dipolitisir Sekarang apa-apa kan Dibawa ke ranah politik Agama sudah masuk politik Pendidikan jangan-jangan Sudah masuk juga Nanti semuanya Masuk ke politik Padahal politik itu kan Ilmu tata masyarakatnya Tata masyarakat itu Berarti tidak ada Hubungannya sama kontennya Kualitasnya masyarakat Ada di education Pendidikan Sekarang bahkan Saya Tadi Lihat di Twitter itu Ada yang Guyon Sekarang bahkan Sholat pun dipolitisir Saya tidak tahu Kalian kalau Tasahut Jari satu Atau jari dua Jangan-jangan Sekarang yang pilihannya dua Terus tasahuti jari dua Mau satu Gengsi jangan Ini kalau satu kan Nanti Nomor satu Tasahuti lurus Oke Betapa lucunya Indonesia Kalau sampai ke sana Cara berpikirnya Sebenarnya Banyak yang lucu Di sekililing kita Yang lucu-lucu Kok bikin kamu marah Itu yang saya heran Bok ya ketawa saja Biar tidak stres Hari ini banyak orang stres Saya lupa Ini 10 Oktober itu Hari Kesehatan mental Jadi Hari kesehatan mental Internasional Kesehatan jiwa Ayo kita jadikan Pak Doan Jangan sampai jiwa kita Ikut sakit Gara-gara politik Lebih enak Fokus ke ilmu Fokus ke pendidikan Nyawanya ada di sini Kalau era kita Belum Semoga anak kita Jujur kita Yang menguasai Dan dari mana Ya dari kalian Dari kita Membangun Generasinya Dari kita Oke Sekarang kita lihat Perspektifnya Beliau Yang biasa ini Alirannya Namanya Konstruktivisme Minggu lalu Kita kenal Belum itu Dekatnya sama Humanisme Behaviorisme Kalau beliau ini Namanya Konstruktivisme Struktur pengetahuan Itu Dikonstruksi Dikonstruksi Bukan dekonstruksi Disusun Ditata Makanya Namanya Konstruktivisme Jadi Manusia itu Belajar Dari pengalaman Terus Dapat Pengetahuan Terus Ditata Dan itulah Nanti yang jadi Begal Menghadapi Kehidupan Jadi Pengetahuan Pengetahuan Kita dapatkan Terhimpun Tersusun Dari Pengalaman Demi pengalaman Sejak Kamu Lahir Jadi Alat Utamanya Apa Akalmu Di konstruktivisme Di konstruktivisme Di aliran Konstruktivisme Pengetahuan ini Bukan Satu yang Mati Tapi dia Dinamis Seperti apa Profilmu Kamu jadi Orang yang Seperti apa Itu kan Ditentukan oleh Pengetahuanmu Yang itu Ditumpuk Tumpuk Sejak kamu Bisa mikir Sampai hari ini Yang ini Nanti masih Berkembang lagi Pasti Semakin Tambah Wawasanmu Semakin Tambah Pengalamanmu Berarti Tambah Pengetahuanmu Dan itu Nanti Hidupmu Akan Berubah To know Sama dengan To be Tahu sesuatu Itu berarti Menjadi sesuatu Jadi Setiap orang Situasinya Begitu Membangun Pengetahuan Membangun Struktur pengetahuan Secara Mandiri Maka Ayo Dibangun Pelan-pelan Yang baik-baik Karena Seperti apa Dirimu Tergantung itu Besok Kalau punya putra Punya anak Dialasi Dilandasi Dengan Kebaikan Kebaikan Sejak kecil Diajak Mengalami Hal-hal Yang konstruktif Positif Maka Dia akan Jadi orang Yang Positif Tapi Kalau Pengalaman Yang kita Berikan Pengalaman Pengalaman Negatif Dia akan Terbangun Jadi Negatif Itu Bahasanya Konstruktifisme Namanya Jadi Tidak Ada Konstruksi Bawaan Tidak Ada Pertanyaan Apakah Manusia Itu Hakikatnya Baik Atau Hakikatnya Buruk Hakikat-hakikatan Tidak Ada Yang Ada Dia Dibangun Atau Terbangun Jadi Baik Atau Jadi Buruk Itu Alirannya Namanya Konstruktifisme Cirinya Apa Pengetahuan Dalam Konstruktifisme Pengetahuan Dalam Konstruktifisme Itu Ada Dalam Proses Saling Mempengaruhi Sekarang Kamu Dapat Pengetahuan Pengetahuan Ini Kamu Anggap Benar Besok Dapat Pengetahuan Baru Pengetahuan Baru Ini Ada Di Atas Pengetahuan Yang Lama Yang Lama Tidak Ilang Sama Sekali Direvisi Sedikit Oleh Pengetahuan Yang Baru Nanti Yang Baru Ada Lagi Yang Baru Itu Namanya Konstruktifisme Yang Kedua Pemahaman Lama Ganti Pemahaman Baru Itu Pasti Karena Pengetahuan Lama Ganti Pengetahuan Baru Ya Pemahaman Lama Ganti Pemahaman Baru Pengalaman Lama Jadi Pengalaman Baru Berarti Pengetahuan Lama Jadi Pengetahuan Baru Dari Mana Munculnya Pengetahuan Yang Baru Dari Pengalaman Yang Baru Berarti Apa Pengalaman Yang Baru Ini Beda Dengan Pengetahuan Yang Lama Yang Pengetahuan Lama Ini Dari Pengalaman Yang Lama Karena Pengalaman Baru Beda Dengan Pengetahuan Lama Maka Pengalaman Baru Membentuk Pengetahuan Baru Ketika Pengetahuan Baru Konstruksi Berfikirmu Sekarang Juga Jadi Baru Kuncinya Ada Dimana Kesadaran Bahwa Ternyata Teori Lama Konsep Lama Pengetahuan Lama Tidak Cocok Dengan Pengetahuan Dengan Pengalaman Yang Sekarang Baru Kuncinya Disitu Kalimatnya Agak Mirip-mirip Pokoknya Kamu Dengerin Lagi Nanti Setelah Pulang Ada Pengalaman Lama Melahirkan Pengetahuan Lama Ada Pengalaman Baru Nanti Melahirkan Pengetahuan Baru Kunci Transisinya Dimana Kunci Transisinya Adalah Ketika Pengalaman Yang Baru Tidak Terjawab Oleh Pengetahuan Yang Lama Maka Pengetahuan Yang Baru Ini Akan Pengalaman Yang Baru Ini Akan Jadi Titik Awal Lahirnya Pengetahuan Yang Baru Misalnya Biasanya Saya Minum Teh Mesti Manis Terus Di Kepala Saya Selalu Asumsinya Ketemu Teh Ini Tenang Aja Langsung Tak Tenggak Aja Mesti Manis Bismillahirrohmanirrohim Kok Ternyata Tidak Manis Berarti Beda Sama Kemarin Kemarin Berarti Kalau Kemarin Pengetahuanku Adalah Teh Yang Disediakan Ini Selalu Manis Sekarang Pengetahuannya Ganti Ternyata Tidak Selalu Manis Tidak Selalu Manis Ini Pengetahuan Baru Nah Konstruksi Berpikir Kita Kalau Versinya Konstruktivisme Itu Ganti Ganti Semacam Itu Nanti Ada Orang Yang Tidak Mau Ganti Meskipun Pengalaman Yang Baru Sudah Menuntut Harus Ganti Tidak Mau Ganti Pokoknya Tetap Harus Memegangi Pengetahuan Lama Yang Kayak Gini Biasanya Nanti Kita Sebut Orang Konservatif Pokoknya Tetap Harus Pengetahuan Lama Meskipun Fakta Baru Tidak Didukung Oleh Pengetahuan Kita Yang Lama Jadi Konservatif Itu Tidak Mau Berubah Itu Yaitu Padahal Sekarang Mungkin Tidak Cocok Lagi Tidak Sesuai Lagi Tidak Bisa Ideologi Itu Biasanya Kecenderungannya Susah Untuk Diubah Tapi Di Dunia Ilmiah Logika Ini Jalan Kalau Bahasa Kampusnya Biasanya Pakai Istilah Continuity And Change Melanjutkan Yang Lama Tapi Ada Change Ada Berubahnya Tidak Sama Persis Dulu Ketika Mesin Uwap Ditemukan Itu Tidak Sama Persis Dengan Mesin Kereta Api Sekarang Itu Pasti Ada Continuity Ada Teori Lama Yang Dipakai Tapi Juga Ada Change Ada Perubahannya Dulu Komputer Itu Tidak Kecil Sebuku Begini Bentuknya Besar Malah Hampir Bangunan Komputer Pertama Terus Orang Menemukan Hal Baru Hal Baru Ini Tidak Ninggal Komputer Yang Lama Sistem Yang Lama Dipakai Tapi Sekarang Ada Perubahan Ada Wawasan Baru Dulu HP itu Besar-besar Sak Botoh Itu Besarnya HP-HP Zaman Awal Itu pun Orang Melungu Semua Kok enak Bisa Telepon Dimana Mana Biasanya Telepon Itu kan Nongkrong Di rumah Sekarang Bisa Dibawa Kemana Mana Itu Orang Melungu Semua Zaman Itu Teknologi Telepon Genggam Yang Dibawa Kemana Mana Itu kan Dasarnya Telepon Rumah Itu Cuma Diadaptasi Sesuai Situasi Yang Baru Nah Nanti Yang Telepon Besar Itu Ya Mungkin Sekarang Lebih Simple Lagi Sekarang Jadi Kecil Kecil Malah Ada Yang Kocil Ada Yang Tipis Sekali Ada Yang Jadi Dulu Telepon Ya Untuk Nelfon Sekarang Kan Macem Ada Smartphone Smartphone Itu Lanjungannya Telepon Sekarang Jadi Smartphone Telepon Pintar Lebih Pintar Daripada Yang Punya Ya Kan Pasti Lebih Pintar Dia Bisa Macem Macem Oke Jadi Itu Namanya Konstruktivisme Berarti Apa Bahan Belajar Paling Utama Adalah Pengalaman Hidup Karena Pengalaman Itulah Nanti Yang Ganti Struktur Berfikir Kita Struktur Berfikir Kita Inilah Nanti Yang Jadi Landasan Perilaku Kita Hidup Kita Jadi Identitas Kita Dibangun Disitu Itu Namanya Konstruktivisme Ya Kalau Pakai Dalil Mungkin Kulu Mauludin Yuladu Alal Fitrah Apakah Dia Jadi Yahudi Yuhawidani Atau Jadi Nasroni Yunashironi Atau Jadi Majusi Yumajisan Itu Tergantung Bagaimana Dia Dibangun Dikonstruksi Terus Yang Kedua Itu Tulisannya Kepotong Kognitivisme Ya Jadi Perubahan Perubahan Persepsi Dan Pemahaman Beda Sama Kemarin Minggu Lalu Yang Humanisme Behaviorisme Itu kan Hubungannya Persepsi Sama Perilaku Yang Berubah Kalau ini Belajar Itu Adanya Di Akal Dikognisi Setiap Orang Punya Pengalaman Pengalaman Yang Pengalaman Itu Menjadi Dasar Pemikiran Yang Pemikiran Itu Akan Jadi Sumber Perilaku Kita Yang Perilaku Ini Akan Membentuk Diri Kita Gambarnya Yang Saya Jelaskan Tadi Gambar Bulet Jajar Empat Itu Pengetahuan Lama Sekarang Ada Pengetahuan Baru Tapi Ketika Lahir Pengetahuan Baru Bukan Berarti Pengetahuan Lama Semua Ditinggal Ketika Kamu SD Terus Naik Kelas Jadi SMP Naik Kelas Lagi Jadi SMA Itu kan Pelajaran SD Tidak Ditinggal Tidak Ilang Tapi Dilanjutkan Masih Ada Tapi Dikembangkan Lagi Ketika Kamu SMA Masih Ada Tapi Dilanjutkan Lagi Kuncinya Dimana Diakal Di Pemahaman Pandangan Ini Namanya Kognitivisme Jadi Proses Belajar Yang Fokusnya Pada Kognisi IQ Oke Saya Lanjutkan Itu Penjelasan Duanya Makanya Jargonnya Zampiase Itu Experience Precise Understanding Pengalaman Mendahului Pemahaman Apa Yang Tidak Ngalami Tidak Memahami Dalam Banyak Hal Begitu Kamu Paham Benar Apa Itu Kuliah Kalau Kamu Ngalami Kuliah Kalau Cuma Dijelaskan Tentang Kuliah Mungkin Ngerti Tapi Tidak Terlalu Paham Untuk Paham Harus Ngalami Maka Informasi Tentang Kuliah Dengarkan Dari Tangan Pertama Yang Pernah Ngalami Kuliah Kalau Belum Pernah Kawin Obrolanmu Statusmu Tentang Kawin Itu Kalah Valid Dengan Temanmu Yang Sudah Kawin Ya Jangan Kawin Kasar Menikah Ya Nanti Pikiranmu Kalau Kawin Beto Tentang Menikah Tanya Temanmu Yang Sudah Pernah Menikah Dia Ngalami Langsung Kalau Kamu Misalnya Saya Tidak Akan Pacaran Kenapa Pacaran Itu Ganggu Kuliah Kamu Pernah Pacaran Belum Pernah Kurang Valid Kamu Ngerti Ganggu Kuliah Itu Kalau Memang Kamu Sudah Pacaran Terus Kuliah Terganggu Ngalami Sendiri Ini Kemarin Teori Kayak Gini Adanya Kan Di Ilmu Duninya Ghazali Jadi Pengetahuan Kehadiran Pengetahuannya Hadir Langsung Dalam Dirimu Kenapa Aku Ngalami Sendiri Jadi Kalian Yang Kuliah Kalau Pakai Teori Ini Jangan Under Estimate Sama Ayah Ibumu Kakek Nenek Yang Tidak Kuliah Mereka Umurnya Lebih Banyak Insya Allah Pengetahuannya Lebih Banyak Tentang Hidup Dibandingkan Kalian Yang Masih Muda Mungkin Wawasan Lebih Sempit Karena Pengetahuan Sekarang Mengandalkan Smartphone Mengandalkan HP Kalau Orang Tuamu Terjun Langsung Kelapangan Dia Wawasannya Jauh Lebih Luas Kenapa Pengalamannya Jauh Lebih Luas Jadi Experience Precise Understanding Maka Jangan Meng Underestimate Orang Tuamu Guru Gurumu Bagimu Mungkin Mereka Tidak Update Mereka Agak Cooper Karena Jarang Buka WA Jangan Buka Facebook Tapi Jangan Jangan Pengalaman Mu Hanya Pengalaman WA Sama Facebook Makanya Gampang Diabusi Gampang Keno Hoax Karena Kamu Bulet Disitu Terus Kamu Tidak Pekat Terhadap Kesejatian Orang Tuamu Mungkin Lebih Pekat Karena Mereka Terjun Langsung Ilmumu Kan Ilmu Buku Atau Kalau Sekarang Ilmumu Kan Ilmu Situs Ilmu WWW Andalanmu Kan Itu Kalau WWW Tidak Paham Sekarang Jadinya WK 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 Andalanmu Disitu Jadi Experience Precise Understanding Pengalaman Akan Membuahkan Pengetahuan Dia Mendahului Pemahaman Jargon Biasa Ini Nah Sekarang Saya Kutip Tujuan Pendidikan The Goal Of Education Tujuan Pendidikan Itu Bukan Untuk Meningkatkan Jumlah Pengetahuan Tapi Menciptakan Kemungkinan Kemungkinan Seseorang Kalau itu Pakai Anak Karena Mungkin Objek Yang Ditelitikan Putra Putranya Sendiri Jadi Meningkatkan Kemungkinan Seorang Anak Untuk Menemukan Sendiri Atau Menciptakan Sendiri To Invent And Discover To Create Men Who Are Capable Of Doing New Things Untuk Menciptakan Sosok Untuk Menciptakan Orang Yang Mampu Menemukan Mampu Melakukan Hal-hal Yang Baru Tujuan Pendidikan Harus Ini Katanya Biasa Jadi Bukan Numpuk Pengetahuan Sehari Kuliah Lima Sesi Itu kan Pengetahuan Numpuk Tidak Karuan Di Kepala Itu pun Tidak ada Yang Paham Tidak ada Yang Nyantol Tidak Itu Katanya Biasa Kalau Cuma Itu Kamu Tidak Harus Adil Ke Kelas Kamu Tetep Aja Recorder Ket Temen Mu Direkam Ked Dosen Ngomong Apa Sedapet Kalau Sekedar Numpuk Pengetahuan Tapi Kan Bukan Itu Tujuan Pendidikan Katanya Biasa Tidak Untuk Apa Jadi Penemu Kamu Harus Menemukan Sesuatu Yang Baru Saya Ngomongnya Ini Itu Jangan Kamu Apalkan Buat Apa Kamu Hapalkan Ambil Inspirasi Untuk Kamu Nemu Yang Baru Misalnya Tadi Saya Ngomong Pengalaman Adalah Sumbernya Pengetahuan Kamu Boleh Bagi Saya Tidak Harus Ngalami Kadang Kadang Ngarang Juga Bisa Jadi Pengetahuan Baru Misalnya Terinspirasi Dari Kalimat Tadi Tapi Kamu Tidak Menelan Begitu Saja Ketika Kamu Bisa Begitu Berarti Pendidikan Ini Sukses Jadi Tidak Hanya Menurut Saya Kemarin Bimbing Skripsi Itu Setiap Paragraf Ada Kata-kata Menurut Saab Itu Menurut KB Masih Pokok Nurutan Menurut Tokoh Ini Menurut Tokoh Itu Kelihatan Kayak Referensi Tapi Rasanya Kok Tidak Kreatif Kamu Tidak Bikin Skripsi Yang Bikin Klipping Menurut KB Yang Kreatif Temukan Yang Baru Iya Kamu Baca Punya Referensi Tapi Dari Referensi Itu Kamu Bisa Melakukan Kayak Di Belum Kemarin Melakukan Sintesis Ini Saya Ketemu Yang Baru Beda Sama Yang Lama Meskipun Tadi Saya Pakai Teori Sekarang Lahir Teori Baru Tidak Cuma Manut Sama Teori Lama Itu Kreatif Jadi Tujuan Jadi Tujuan Tujuan Pendidikan Melahirkan Orang Kreatif Men Who Are Capable Of Doing New Things Orang Orang Yang Bisa Melakukan Hal Hal Baru Genuine Oke Terus Ini Lanjutannya Tujuan Utama Pendidikan Itu Tadi Kalimat Terakhirnya Saya Lanjutkan Create Men Who Are Capable Of Doing New Thing Lanjutannya Apa Not Simply Of Repeating What Other Generation Have Done Tidak Hanya Mengulang Yang Sudah Dilakukan Oleh Generasi Sebelumnya Jadi Jangan Cuma Ngulang Kalau Cuma Ngulang Tidak Ada Kreatifnya Peradaban Manusia Tidak Berkembang Kita Butuh Orang Orang Yang Kreatif Inventive Discover Jadi Yang Pertama Itu Tidak Boleh Jadi Bebek Bebek Lebih Kreatif Kalau Yang Menggembala Nunjuk Kanan Dia Belok Kiri Kalau Menggembala Nunjuk Kiri Dia Belok Kanan Kalau Kamu Kan Kalau Nunjuk Kanan Kanan Kiri Kiri Lebih Jelek Dari Bebek Kalau Kayak Gitu Bebek Sudah Punya Logika Oposisi Kamu Manut Saja Jadi Kalau Ada Istilah Jangan Membebek Saja Bebek Itu Oposisi Sebenarnya Kalau Yang Ngomong Dia Kayunya Diarahkan Ke Kanan Dia Belok Kiri Kalau Diarahkan Ke Kiri Dia Belok Kanan Itu Logikanya Oposisi Jadi Jangan Jangan Jadi Kalau Kamu Semacam Ini Pantes Peradaban Kita Tidak Berkembang Kita Kalah Terus Di Dunia Sain Kreatif Jadi Jangan Cuma Menghafalkan Dan Meniru Harus Naik Level Kognisinya Kemarin Di Bloom Tujuan Kedua Sekarang The Second Goal Of Education Is To Form Mind Which Can Be Critical Can Verify And Not Accept Everything They Are Offer Tujuan Kedua Apa Membentuk Pikiran Yang Kritis Bisa Menguji Dan Tidak Menerima Apapun Tidak Hanya Menerima Saja Apapun Yang Ditawarkan Jadi Kreatif Terus Kritis Kalau Lahir Sosok-sosok Yang Kreatif Dan Kritis Ini Peradaban Manusia Akan Berkembang Kalau Tidak Akan Macet Kalau Dunia Ini Isinya Hanya Orang Yang Setuju Saja Terhadap Gagasan Gagasan Lama Maka Ilmu Tidak Berkembang Ilmu Itu Berkembang Ketika Ada Orang Mengkritik Mencari Salahnya Mencari Dimana Tidak Tepatnya Kalau Hanya Orang Setuju Terus Ilmu Macet Maka Di Antara Tugasnya Filsafat Yang Sering Saya Singgung Kritis Mengkritisi Apa Ya Harus Begitu Cocok Tidak Ruang Dan Waktunya Apa Ya Jumlahnya Harus Segitu Dan Seterusnya Itu Namanya Kritis Kalau Tidak Ada Yang Kritis Peradaban Tidak Akan Berkembang Kalau Manusia Tidak Kritis Itu Mungkin Kita Masih Hidup Kayak Jaman Primitif Kayak Jaman Nabi Adam Dulu Awal Tidak Berkembang Kenapa Sampai Berkembang Orang Kritis Terus Dulu Orang Mungkin Pakai Baju Kulit Binatang Terus Mungkin Dikritisi Kira-kira Bisa Berkembang Ya Pakai Kulit Ini Rasanya Gatel Misalnya Terus Dikembangkan Lagi Dikembangkan Lagi Sampai Bajunya Semacam Ini Jadi Itu Kritis Kalian Sekarang Juga Harus Kritis Harus Tidak Kita Pakai Baju Yang Semacam Ini Kalau Nenek Moyang Dulu Tidak Pakai Baju Atasan Semacam Ini Kalau Kamu Lihat Sejarah Mojopai Zaman Dulu Itu Kalau Yang Laki Laki Bahkan Mungkin Yang Perempuan Juga Tidak Pakai Atasan Dia Atasnya Polos Bawahnya Aja Ditutup Karena Mungkin Pertimbangan Suhu Cuaca Indonesia Ini Kan Lembab Jadi Lebih Sehat Kamu Buka Baju Keringetan Biar Bisa Menguap Itu Konstruksi Geografisnya Nenek Moyangmu Pinter Membaca Geografi Mereka Akhirnya Tangguh Tangguh Kalau Kita Sekarang Tidak Tangguh Zaman Saya Kecil Kalau Hujan Itu Malah Hujan Hujan Dan Tidak Apa-apa Tapi Sekarang Kamu Kalau Hujan Lari Dikejar Coba Di Jalan Itu Lagi Enak Jalan Kok Hujan Motor Koyau Setan Melayu Sama Air Saja Kita Setakut Itu Karena Memang Begitu Kena Air Terus Kamu Pilek Itu Berarti Ada Kearifan Kearifan Yang Hilang Tentang Suhu Dan Cuaca Nenek Moyang Kita Jauh Lebih Tangguh Padahal Mereka Tidak Pakai Baju Dulu Tapi Jarang Orang Mengeluh Masuk Angin Tidak Ada Kasus Orang Sakit Gara-gara Kena Udara Tapi Sekarang Kita Jauh Lebih Lemah Mungkin Kita Perlu Membaca Lagi Kearifan Kearifan Lama Karena Kita Punya Kondisi Geografis Yang Khas Jangan-jangan Itu Sebabnya Terus Lingkungan Alam Di Sekilir Kita Rusak Kita Kehilangan Banyak Kearifan Lama Hasil Kita Niru Saja Kebanyakan Coba Kamu Cek Jaket Mu Jeans Mu Sepatumu Itu Mungkin Hanya Imitasi Saja Niru Saja Dari Yang Sekarang Menguasai Peradaban Yaitu Barat Kamu Tidak Pernah Kritis Kuliah Panas Panas Jam 12 Siang Pakai Jaket Jeans Terus Sibuk Membesarkan Hasil Salah Mudewe Pakai Jaket Jeans Oke Jadi Tujuannya Pendidikan Itu ya Kita Tidak Menciptakan Bebek Bebek Tapi Manusia Yang Kreatif Manusia Yang Kritis Berarti Apa Yang Lahir Dari Dirimu Adalah Originalitas Originalitas Bukan Tiruan Tiruan Sekarang Kan Yang Aneh Kamu Tiru Juga Saya Tidak Tau Sekarang Ada Challenge Orang Jatuh Sambil Barangnya Berjeceran Itu Loh Banyak Yang Niru Tidak Tekan Pikiranku Bagusnya Dimana Gitu Sekarang Banyak Yang Semacam Itu Dan Kamu Dibela-belain Diikuti Alasannya Trend Sekarang Musimnya Gitu Kalau Bapak Tidak Ngerti Bapak Cooper Dan Kamu Takut Sekali Dengan Label Yang Namanya Cooper Ini Jadi Tidak Katanya Piasa Tujuan Pendidikan Tidak Itu Jadi Orang Yang Kreatif Dan Kritis Oke Sekarang Kita Mulai Masuk Ke Teori Utamanya Asumsinya Biasa Nanti Dia Punya Teori Tentang Perkembangan Kognisi Jadi Katanya Biasa Anak-anak Jangan Dikira Mereka Hanya Membebek Saja Anak-anak Anak-anak Itu Jangan Dikira Hanya Menelan Saja Informasi Yang Kita Berikan Ke Mereka Mereka Juga Membangun Dunianya Sendiri Membangun Logikanya Sendiri Secara Aktif Kalian Ngomong Apa Maksudnya Apa Itu Mereka Akan Menangkapnya Dengan Logika Mereka Sendiri Diolah Versi Mereka Sendiri Dan Ini Cirinya Manusia Sejak Awal Dan Ini Akan Berkembang Sesuai Tahapan Tahapan Kognisi Mereka Jadi Tidak Bisa Dipaksa Anak Kecil Mungkin Bisa Kamu Ajari Filsafat Ajari Gini Loh Aristoteles Itu Bilang Misalnya Loh Akan Ditangkep Oleh Mereka Tetap Akan Diserap Tapi Akan Diolah Versi Mereka Mungkin Nanti Keluarnya Bisa Jauh Bisa Beda Jadi Gagasan Gagasan Filsafat Yang Tinggi Mungkin Jadi Lucu Kalau Kena Mereka Akan Diekspresikan Versi Mereka Dan Itulah Manusia Gitu Jadi Anak Kecil Biasanya Daya Kuriusnya Tinggi Daya Ingin Tahunya Tinggi Itu Saatnya Kita Kasih Banyak Informasi Tapi Jangan Salah Mereka Kalau Kita Kasih Banyak Informasi Biasanya Akan Diolah Sendiri Versi Mereka Nah Kenapa Kok Begitu Karena Isi Kepala Kita Ada Ini Yang Itu Nanti Berkembang Pelan-pelan Sejak Anak Kecil Kemudian Remaja Pemuda Dewasa Ini Namanya Proses Kognitif Organisasi Skema Atau Skemata Terus Adaptasi Adaptasi Itu Isinya Dua Asimilasi Sama Akomodasi Dan Terakhir Equilibrium Tadi Kan Pengetahuan Itu Numpuk Menumpuk Menumpuk Itu Prosesnya Ini Ketika Ganti Dari Wawasan Lama Jadi Wawasan Baru Itu Prosesnya Ini Ketika Kita Dapat Informasi Baru Dapat Data Data Baru Yang Kita Lakukan Pertama Apa Biasanya Organisasi Hati-hati Kalau Kamu Tidak Kuasa Melakukan Organisasi Biasanya Kamu Susah Memahami Sesuatu Kadang Kalian Kan Baca Buku Misalnya Pas Baca Paham Tapi Besoknya Lupa Kenapa Bisa Begitu Karena Kamu Tidak Mengorganisasi Pengetahuannya Tidak Bikin Peta Pengetahuan Tidak Organisasi Aja Tidak Apalagi Skema Organisasi Itu Kamu Klasifikasi Pengetahuan Pengetahuan Ini Ini Ada Di Kotak Mana Oh Kalau Ini Namanya Filsafat Cuma Filsafat Ini Bagian Epistemologi Yang Epistemologi Tentang Mana Yang Benar Mana Yang Salah Dari Pengetahuan Itu Pun Yang Ada Hubungannya Dengan Agama Jadi Ukuran Benar Salahnya Nanti Merujuk Kitab Suci Ini Ada Petanya Ketika Kamu Bisa Mengorganisasi Biasanya Kamu Lebih Mudah Ingat Kenapa Selama Ini Begitu Baca Buku Terus Kamu Lupa Setelah Bukunya Ditutup Padahal Tadi Waktu Baca Paham Karena Kamu Tidak Masuk Ke Level Organisasi Organisasi Dulu Pengetahuannya Jadi Paham Saja Masih Belum Harus Mengalami Proses Kognitif Klasifikasi Konsep Klasifikasi Perilaku Dalam Kelompok Yang Terpisah Secara Tertib Ini Yang Ngawali Klasifikasi Minggu Lalu Dijelaskan Yaitu Aristoteles Aristoteles Memilah Oh Ini Bagiannya Substansi Ini Bagiannya Aksiden Intinya Ini Tempelannya Ini Ini Aslinya Kayu Cuma Dibenduk Wotak Sehingga Bisa Naruk Barang Terus Disebut Meja Itu Klasifikasi Klasifikasi Kalau Di Masjid Gini Dia Agak Sakral Tapi Kalau Di Angkringan Sama-sama Bangku Kayak Gini Tidak Terlalu Sakral Boleh Ditendang Tendang Boleh Diduduk Kepalamu Jalanin Namanya Mengorganisasi Informasi Kalau Ini Saja Tidak Bisa Itu Mesti Ilang Masuk Kepalamu Ilang Itu Kayak Diskette Yang Belum Di Format Kalau Belum Di Format Kan Kamu Isi Pengetahuan Berapapun Dia Lenyap Ilang Jadi Makanya Nanti Pulang Dari Sini Ayo Diskette Kita Di Format Ditata Lagi Pengetahuan Yang Ada Di Kepalamu Kapan Harus Dikeluarkan Ketika Ngomong Apa Itu Kalau Disini Cluster Clusternya Jelas Kan Enak Kalau Diskusi Oh Ini Ngomong Epistemologi Yang Hubungannya Sama Agama Tadi Saya Punya Tentang Itu Kan Jelas Tapi Kalau Tidak Tahu Kadang Kadang Ada Diskusinya Tentang Apa Yang Tanya Tentang Apa Itu Berarti Apa Belum Mampu Mengorganisasi Pengetahuan Maka Sering Saya Sarankan Belajar Ilmu Apapun Diawali Dari Buku Pengantarnya Buku Pengantar Itu Penting Untuk Membantu Kita Mengorganisasi Informasi Nah Naik Kelas Sedikit Dari Organisasi Ada Skema Skema Itu Tadi Konsep Konsep Yang Sudah Terorganisir Terus Kamu Cari Hubungan Hubungannya Kalau Di Kampus Kampus Dosennya Biasanya Bikin Mind Map Bikin Peta Kajian Itu Sudah Skema Filsafat Ada Ontologi Epistemologi Aksiologi Logika Nanti Yang Aksiologi Ada Etika Ada Estetika Yang Etika Ini Ada Tiga Aliran Besar Itu Bisa Sudah Jadi Skema Sekarang Skema Lebih Jelas Lagi Kalau Sudah Lahir Skema Biasanya Kamu Sangat Paham Sudah Tentang Pengetahuan Itu Nah Pengetahuan Yang Sudah Jadi Ini Mungkin Kamu Terus Dapat Tambahan Informasi Baru Yang Berbeda Dengan Organisasi Lama Dan Skema Pengetahuan Yang Lama Dan Menurutmu Itu Juga Benar Meskipun Agak Beda Dengan Pengetahuan Yang Lama Biasanya Yang Kamu Lakukan Apa Adaptasi Penyesuaian Mungkin Mungkin Dulu Ngertimu Misalnya Karena Kamu Mahasiswa UIN UIN Itu Bagus Luar Biasa Begitu Masuk Kesana Ternyata Banyak Jeleknya Juga Berarti UIN Itu Ada Bagusnya Juga Ada Jeleknya Juga Ini Merevisi Yang Lama Prosesnya Apa Adaptasi Ada Asimilasi Jadi Asimilasi Itu Menyerap Pengalaman Baru Kemudian Disambungkan Dengan Pengetahuan Yang Lama Dengan Skema Yang Lama Itu Namanya Asimilasi Nah Setelah Asimilasi Ada Akomodasi Akomodasi Itu Tidak Cuma Menggabungkan Ke Skema Lama Tapi Sekarang Skema Lama Berubah Jadi Skema Baru Kenapa Hasil Gabungan Tadi Itu Namanya Akomodasi Jadi Ketemu Kemudian Melahirkan Sesuatu Yang Baru Ketemunya Namanya Asimilasi Lahirnya Sesuatu Yang Baru Namanya Akomodasi Adanya Yang Baru Yang Melanjutkan Yang Lama Ini Kan Agak Goncangan Ini Agak Menggoyang Nah Butuh Namanya Keseimbangan Ekwilibrium Mencocokkan Kalau Sudah Ekwilibrium Sekarang Kita Hidup Dengan Struktur Yang Baru Dengan Pengetahuan Yang Baru Jadi Ketemu Informasi Baru Informasi Barunya Diserap Dan Sekarang Mantap Dengan Informasi Baru Asimilasi Akomodasi Ekwilibrium Tadi Sebelum Masuk Kelas Pengetahuan Seperti Apa Begitu Masuk Kelas Terjadi Asimilasi Akomodasi Ekwilibrium Sekarang Punya Pengetahuan Yang Baru Yang Beda Dengan Pengetahuan Yang Lama Mungkin Selama Ini Ada Teman-teman Yang Ngajinya Cuma Mendengarkan Di Youtube Tidak Ikut Langsung Bayangan Ngaji Luar Biasa Sekali Misalnya Karena Cuma Mendengar Dari Jauh Begitu Nyampe Sini Cuma Gini Misalnya Ini Kan Pengetahuan Lama Bayangan Lama Yang Ada Di Kepalamu Sekarang Digeser Pengetahuan Baru Mungkin Awalnya Agak Kaget Gimana Agak Sok Sok Gimana Gitu Tapi Setelah Setengah Jam Hampir Satu Jam Mengikuti Pengajian Terus Bisa Adaptasi Bisa Diterima Sekarang Seimbang Oh iyalah Mau Gimana Lagi Kenyataannya Begini Itu Equilibrium Sekarang Stabil Sudah Sudah Bisa Menerima Gimana Contohnya Kamu Paling Gampang Kalau Dikasih Contoh Pacaran Pacar Lama Dan Pacar Baru Bayangan Lama Masih Mengganggu Tapi Sekarang Ada Yang Baru Kalau Sudah Equilibrium Berarti Sudah Stabil Sudah Selama Tinggal Masa Lalu Kan Gitu Sekarang Ada Yang Baru Berarti Asimilasi Akomodasi Equilibrium Yang Yang Lama Tugasnya Masih Organisasi Masih Harus Membangun Dulu Struktur Kalau Sudah Sudah Baru Dikusur Tidak Ada Yang Lama Yang Dikusur Yang Mana Bikin Skema Dulu Kalau Sudah Ada Skemanya Nanti Baru Ada Yang Baru Nanti Yang Sudah Punya Pacar Silahkan Ditanya Ini Ada Asimilasi Tidak Apa Perlu Akomodasi Proses Di Kepalamu Juga Begitu Ini Kerjanya Capek Sekali Kognisimu Kalau Tidak Percaya Bayangkan Sejak Kamu Bangun Sampai Kamu Mau Tidur Bunyi Terus Kamu Sadari Apa Kamu Sadari Mungkin Lebih Capek Dari Mulut Yang Ngomongnya Banyak Kepalamu Ketemu Apa Sajakan Dia Bunyi Bangun Tidur Mana Sandal Itu Pikiran Kerja Mau Kebelakang Kamar Mandinya Dipakai Tunggu Dulu Itu Bunyi Terus Kepalamu Sejak Bangun Sampai Mau Tidur Lagi Jadi Makhluk Yang Paling Capek Kepalamu Kalau Komputer Sudah Panas Tidak Karuan Karena 20 Berapa Jam Apalagi Yang Susah Tidur Mesti Panas Makan Kadang Heng Tenang Kalau Heng Kan Bisa Direstat Kecuali Madebot Jebol Kalau Itu Tinggal Beli Yang Baru Betapa Luar Biasa Cipta Komputer Itu Ada Durasinya Ini Sak Kapok Eh Kamu Pakai Terus Tahap Tahapnya Ini Ini Namanya Nyawa Teorinya Yang Piasa Di Sini Tahap Perkembangan Kognitif Yang Pertama 0 Sampai 2 Tahun Ini Saya Bilang Tadi Beliau Yang Diteliti Anak Anak Sendiri Jadi Begitu Anaknya Lahir Langsung Jadi Objek Penelitian Umur 0 Tahun Sampai 2 Tahun Namanya Sensorik Motorik Ini Akalnya Belum Jalan Masih Bermain Dengan Insting Kemampuan Panca Indra Mulai Hidup Era Motorik Mulai Gerak Jadi Karakteristiknya Itu Bayi Baru Lahir Kan Yobis Gerak Andalannya Naluriah Insting Untuk Menangkap Pengetahuan Dengan Panca Indranya Mulai Melek Mulai Bersentuhan Dengan Dunia Mulai Bergerak Mulai Nangis Itu kan Sensorik Motorik Nanti Nanti Mungkin Beberapa Bulan Dia Sudah Mulai Kenal Ekspresi Kalau Disitu Teris Bahasa Meskipun Bahasa Versi Mereka Menyampaikan Rasa Tidak Nyaman Menyampaikan Rasa Sedih Menyampaikan Rasa Tidak Enak Bahasa Mereka Mungkin Sambil Nangis Sambil Goyang Goyang Sambil Sensorik Motorik Basisnya Masih Naluriah Belum Operatif Kognisinya Jadi Tidak Bisa Diajak Diskusi Filsafat Masih Nol Sampai Dua Tahun Nanti Kalau Kamu Ajak Diskusi Filsafat Nanti Jangan Jangan Dia bilang Singwaras Ngalah Mau Anak Bayi Diajak Diskusi Filsafat Sensorik Motorik Kalau Kamu Ingin Berinteraksi Dengan Dia Fisik Kamu Gendong Kamu Senggol Nanti Sampai Dua Tahun Masih Andalannya Ini Kemampuan Panca Indranya Yang Dikencot Dua Tahun Akalnya Bergembang Mulai Sudah Bisa Berfikir Dua Sampai Tujuh Tahun Ini Fase Cerewet Cerewet Akalnya Mulai Berkembang Mulai Bisa Ngomong Ini Era Yang Harus Sangat Telaten Yang Saya Bilang Tadi Tumpuan Bangunan Pengetahuan Dia Nanti Terkonstruksi Jadi Baik Atau Tidak Fondasinya Disini Dua Sampai Tujuh Kalau Kalian Ingin Tahu Saya Jadi Orang Gini Gini Amat Coba Tanya Bapak Dulu Dua Sampai Tujuh Kamu Dikasih Apa Dibangun Jadi Apa Oleh Orang Tua Era Era Ini Cirinya Yang Pertama Egocentris Egocentris Itu Dia Masih Belum Bisa Disuruh Toleran Disuruh Pluralis Tidak Isau Dikir Awake Dewe Cahcilik Disuruh Kamu Yang Toleran Sama Bapak Cahcilik Tidak Bisa Dia Tetap Kepentingannya Yang Di Nomor Satukan Itu Pasti Makanya Tadi Dia Cerewet Menang Menangan Itu Anak Kecil Jadi Aktifitasnya Sudah Mulai Bisa Aktifitas Simbolik Ngomong Itu Aktifitas Simbolik Egocentric Speak Sosialisasi Speak Ngomongnya Sudah Mulai Bisa Interaksi Ngobrol Dengan Orang Lain Sudah Mulai Bisa Ngerti Simbol Simbol Mulai Representan Mulai Bisa Ngerti Representasi Kalau Ini Menyimbolkan Ini Kalau Ini Menyimbolkan Itu Sudah Mulai Akalnya Berkembang Kalau Dikita Sampai Tujuh Tahun Sudah Sampai Dia Sekolah SD Paut TK SD Kemampuan Simboliknya Tumbuh Kalau Sebelumnya Masih Satu Sampai Nol Sampai Dua Belum Tapi Anak Usia Ini Jangan Heran Kalau Dia Egocentris Kadang Ngewayel Sudah Dikasih Tahu Yang Benar Ini Bagi Dia Yang Benar Bukan Ini Tapi Itu Daya Kuriusnya Tinggi Anak Kecil Makanya Kadang Saya Sering Cerita Apa Ditunjuk Ditanyain Ini Apa Itu Apa Dan Seterusnya Kadang Pertanyaan Pertanyaan Yang Bapaknya Tidak Bisa Jawab Allah Itu Apa Allah Ada Dimana Itu Bapaknya Pontang Panting Itu Ya Kalau Bapaknya Tidak Cerdas Pasti Pening Ya Nanti Kamu Kasih Rekamannya Ngaji Filsafat Tanpa Stres Itu Oke Itu Era Kedua Kognisi Sudah Ada Era Ketiga Ini Era Konkret Operasional Ini Akalnya Sudah Sempurna Kalau Dalam Agama Ini Era Sudah Disebut Balik Atau Mumayis Kalau Bahasa Fikihnya Ini Dia Sudah Bisa Membedakan Baik Buruk Sudah Bisa Reversibility Reversibility Itu Dibolak Balik Ini Adik Ini Kakak Kalau Kakak Ini Duluan Kalau Adik Belakangan Berarti Kalau Ngitungnya Dari Bawah Adik Dulu Baru Kakak Ini Mikir Yang Dibolak Balik Ini Dia Bisa Sudah Akalnya Sudah Sempurna Conversation Bisa Ngobrol Nalarnya Jalan Seri Session Jajar 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 Ini Di antara Yang Hadir Malam Ini Ayo Diurut Mulai Dari Yang Paling Ganteng Yang Tidak Terlalu Ganteng Yang Biasa Yang Jelek Jelek Banget Sudah Mulai Bisa Menyeri Dia Bisa Milih Klasifikasi Klasifikasi Mulai Tidak Egocentris Mulai Ngerti Dia Butuh Orang Lain Mulai Anak-anak Usia Ini Sekolah Sekolah SD Ini Biasanya Seneng-senengnya Berteman Main-main Di luar Bareng Temannya Usia-usia Ini Meskipun Hari ini Mungkin Sudah Jarang Lihat Anak Kecil-kecil Main Di luar Tapi Sebenarnya Usia Ini Memang Harus Banyak Main Ini Mulai Berkembang Mulai Lunturnya Egocentris Harus Banyak Dilatih Hidup Bareng Biasanya Sama Temannya Dekat Sudah Mulai Punya Banyak Teman-teman Favorit Di sekolah Jadi Itu era 7-12 Bahasanya Ya Dia sudah Bisa Diajak Diskusi Sudah Bisa Memahami Membaca Realitasnya Sendiri Sudah Bisa Komentar Zaman Sekarang Mungkin Dia sudah Punya Instagram Sendiri Punya Facebook Sendiri Karena Temannya Sekarang Kan HP Semua Sama-semat Pun Jadi Nanti Teorinya Piasa Ini Ini kan Teori Tahun-tahun 60-an Tahun 50-an Ya kalian Silahkan Direvisi Teori ini Dengan Perkembangan Teknologi Terkini Anak-anak Sekarang kan Perkembangannya Jauh Dengan Zaman ini Mungkin Mungkin Sekarang Berteman Itu Agak Susah Temannya Semua Pegang HP Sekarang Temannya Superhero Superhero Yang di Game-game Itu Itu kan Sudah Sudah Beda Sekarang Anak Kecil-kecil Kalau ada Cowok Sama Cewek Jalan Pacaran Ya Sudah Ngerti Dia Anak Kecil Itu Sudah Ngerti Pacaran Ada Yang Sudah Pacaran Beneran Sampai Hari ini Tidak 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 Perkembangannya Sudah Beda Dengan Yang Dilihat Oleh Yang Piasa Dia Cuma Lihat Anaknya Di Rumah Kalau Hari Ini Perkembangannya Dasyat Tapi Ini Jadi Referensi Kita Secara Kognitif Sebenarnya Perkembangan Anak-anak Kita Yang Usia 7-12 Tahun Itu Disitu Genjot Disitu Maksudnya Terus Ada Yang Dewasa Formal Operasional Kalau Ini Sudah Mantap Sudah Stabil Kognisinya Sudah Bisa Berpikir Abstrak Dan Logis Sudah Bisa Self Reflection Dia Sudah Bisa Merenungi Perbuatannya Sendiri Anak-anak Sudah Bisa Membayangkan Peran Orang Dewasa Atau Sudah Bisa Ngukur Cita-cita Ingin Jadi Apa Sudah 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 Mulai Sadar Kepentingan Bersama Atau Kepentingan Masyarakat Ini 12 Ke atas Saya Tidak Tau Kalian Sudah Masuk 12 Ke atas Apa Belum Harusnya Sudah Tapi Kelakuannya Kok Banyak Yang Kayak Anak-anak Jadi Harusnya Sudah Full Kalian Kognisinya Jadi Kalau Saya Bilang Berfisal Fadlah Belajarlah Berfikir Itu Sebenarnya Kapasitasmu Sudah Penuh Ketika Umur 12 Ke atas Katanya Biasa Harusnya Nalarmu Jalan Bisa Berfikir Abstrak Bisa Berfikir Logis Itu Sudah Bisa Kalau Ini Diasumsikan Bahwa Sudah Waktunya Diajari Cara Berfikir Yang Benar Mungkin Filsafat Itu Bisa Atau Paling Tidak Logika Itu Bisa Diajarkan Sejak Umur 12 12 Mungkin Umur Umur SMP Jadi Menurut Saya Kalau Mau Eksperimen Anak-anak SMP Sudah Bisa Diajari Berfikir Logis Jadi Boleh Dikasih Mata Pelajaran Logika Sudah Nyampe Biar Biar Tidak Tidak Mudah Ketipu Hoax Kayak Kalian Waktu Tuanya Jadi Cara Mikirnya Jernih Itu Bisa Jadi Kalau Mau Diadaptasi Mungkin Kita Bikin Kelas-kelas Logika Jangan Yang Tinggi Tinggi Anak SD Jangan Dikasih Edeker Gadamer Pusing Mereka Logika Logika Dasar Hari Ini Yang Bikin Kamu Pusing Kalau Ujian Apa Terus Ada Tes TPA Itu Karena Kamu Tidak Terlatih Berpikir Logika Sejak Kecil Kalau Kamu Agak Kuat Di Logika Itu Tes TPA Itu Tidak Masalah Kita Sering Jarang Memperdaya Gunakan Ini Sejak Kecil Akhirnya Waktu Tes TPA Pontang Panting Ada Gambar Kodak Kamu Pusing Ada Gambar Bulut Bulut Kamu Pusing Kelihatannya Kok Sama Semua Ya Pak Bedanya Dimana Kan Kamu Mengeluhnya Selalu Begitu Karena Kita Tidak Terlatih Di Logik Jadi Kalau Ikut Tahap Perkembangan Kognitif Ini Usia 12 Ke Atas Dia Sudah Formal Operasional Akalnya Jalan Sudah Mulai Bisa Dipimbing Berpikir Filsafat Nah Tahap Perkembangan Ini Sifatnya Hierarkis Tidak Loncat Loncat Tidak Milih Tapi Berkembang Terus Yang Lebih Tinggi Mengandung Atasnya Yang Bawah Cuma Tidak Punya Atasnya Jadi Dia Era Lebih Tua Itu Punya Yang Lebih Mudah Sensorik Motorik Tidak Punya Pra Operasional Tapi Pra Operasional Ada Sensorik Motorik Konkret Operasional Dia Punya Pra Dia Punya Sensorik Motorik Tapi Dia Tidak Punya Formal Operasional Jadi Cara Membacanya Begitu Ini Sifatnya Hierarkis Tidak Milih Kalau Ada Orang Sudah Tua Tapi Masih Belum Bisa Berpikir Abstrak Itu Mungkin Dia Sebenarnya Ada Di Era Konkret Sensasional Jadi Dia Ada Di Era Konkret Operasional Akalnya Belum Berkembang Harusnya Kalau Dalam Agama Sudah Dia Sudah Memayas Tapi Mungkin Ada Hal Tertentu Yang Membuat Dia Nah Kalau Ada Orang Semacam Ini Itu Nanti Yang Kita Sebut Kekanak Kanaan Sudah Tua Masih Kekanak Kanaan Itu Berarti Apa Harusnya Dia Ada Di Formal Operasional Mikir Malah Di Era Sensorik Motorik Misalnya Sensorik Motorik Diajak Mikir Susah Pol Maunya Saja Mangan Ngopi Itu Kan Naluria Tapi Diajak Mikir Tidak Bisa Tidak Mampu Itu Orang Terus Menyebutnya Kekanak Kanaan Harusnya Setiap Orang Step By Step Mendaki Ini Dan Ini Sebenarnya Naluria Sifatnya Berkembang Berkembang Terus Penuh Usia 12 Ke Atas Penuh Itu Potensinya Kapasitasnya Bahwa Ini Dipakai Atau Tidak Nanti Tergantung Orangnya Maka Tes IQ Itu Bisa Umur 12 Mungkin Sudah Bisa Terdeteksi Dan Kekuatannya Sudah Penuh Di Era Formal Operasional Ini Kognisi Nanti Variable Yang Lain Yang Membantu Perkembangan Pemikiran Seseorang Pasti Tapi Kekuatan Akal Kita Ada Disitu Ini Hasil Cermatannya Yang Biasa Maka Katanya Biasa Kalau Kita Mendidik Anak Kalau Kita Beraktifitas Di Dunia Pembelajaran Perhatikanlah Level Level Kognisinya Jadi Implikasinya Apa Yang Pertama Katanya Biasa Bahasa Dan Cara Berpikir Siswa Itu Beda Dengan Orang Dewasa Maka Kalau Kalian Besok Jadi Guru Yang Mengajar Siswa Perhatikan Levelnya Kalau Tidak Antara Sia-sia Dan Tidak Nyampe Jadi Tidak Nyampe Itu Belum Waktunya Maka Lihatlah Dulu Kapasitasnya Anak Kecil-kecil Kasih Model Untuk Mereka Jadi Jangan Disamakan Kayak Orang Dewasa Dan Jangan Dinilai Pake Standarnya Orang Dewasa Hari Ini Di Banyak Pendidikan Ini Sudah Disadari Sebenarnya Sejak Lama Terus Yang Kedua Karena Perkembangan Kognisi Ini Seiring Dengan Perkembangan Kehidupan Manusia Maka Sebenarnya Pelajaran Paling Efektif Itu Yang Ada Hubungannya Dengan Hidup Konkret Mereka Dengan Lingkungan Sekeliling Nya Kayak Zaman Kalian SD Itu kan Contohnya Yang Kalian Kenal Yang Berhubungan Dengan Lingkungan Sekeliling Nya Kalau Kalian Belajar Itu kan Contohnya Selalu Yang Familiar Kalau Saya SD Dulu Yang Paling Terkenal Itu Budi Ini Budi Ini Ibu Budi Itu kan Familiar Nama Budi Nama Kita Nanti Desanya Ilustrasinya Juga Kayak Rumah Kita Buku Ini Budi Itu Mungkin Orang Eropa Baca Itu Pusing Namanya Tidak Familiar Lingkungannya Tidak Familiar Maka Pelajaran Kalau Besok Kamu Jadi Guru Cari Ilustrasi Cari Gambar Pacaran Yang Sesuai Levelnya Saya Dengaji Ini Banyak Ngasih Contoh Pacaran Ya Karena Saya Tahu Levelmu Kan Yang Ada Di Pikiran Kebanyakan Boleh Pacar Boleh Itu Makanya Boleh Contoh Kesitu Kamu Langsung Nyambung Tapi Kalau Tak Contoh Yang Soleh Soleh Jadi Tak Contoh Yang Sekiranya Nyambung Sama Hidup Hidup Kan Dunia Dunia Itu Yang Ada Di Pikiran Artis Tentang Pacar Tentang Model Itu Kan Duniamu Jadi Ada Yang Tanya Pak Gimana Caranya Belajar Filsafat Biar Gampang Cari Contoh Konkretnya Dalam Hidup Hidup Filosof 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 Itu Yang Diomongkan Hidup Mereka Dan Hidup Mereka Itu Sebenarnya Tidak Sangat Berbeda Dengan Hidup Hidup Hanya Saja Mungkin Nuansanya Yang Berbeda Detil Detil Barangnya Yang Berbeda Tapi Situasinya Sebagian Besar Sama Kalmak Misalnya Cerita Pegawai Pabrik Yang Tidak Keluar Mulai Pagi Sampai Malam Itu kan Disini Juga Ada Tidak Cuma Di Eropa Itu Mengilustrasinya Gampang Kalau Kamu Sambungkan Situasimu Hari Ini Ketika Sartre Bilang Orang Lain Adalah Neraka Bikin Aku Sumpuk Itu Kontekstual Dengan Hidup Itu Maksudnya Sartre Mungkin Kalau Kita Sedang Ingin Bebas Ngapain Aja Ada Orang Akhirnya Tidak Jadi Sebenarnya Ini Sumuk Kalau Tidak Ada Orang Mau Nyopot Baju Terus Kipas Kipas Kelekaran Di bawah Kipas Angin Itu Enak Tapi Banyak Orang Akhirnya Tidak Jadi Memang Orang Lain Itu Neraka Benar Sartre Ini Mengkontekstual Sesuai Situasimu Orang Jadi Lebih Mudah Memahami Dibandingkan Baca Bukunya Sartre Langsung Dari Ilustrasinya Kalau Kamu Ngajar Siswa Juga Begitu Kalau Ternyata Anak-anak Hari Ini Pegangannya HP Game Online Kalau Kamu Bikin Ilustrasi Yang Ada Hubungannya Sama HP Dan Game Online Mereka Langsung Nyambung Gitu Kalau Kamu Diajak Ngobrol Tiba-tiba Mereka Ngomong Double Kill Itu Kalau Kamu Tidak Paham Kamu Cooper Diketawain Sama Anakmu Double Kill Savage Kayak-kayak Gitu Itu Dunia Mereka Hari Ini Kalau Tidak Kamu Jadikan Pijaan Ilustrasimu Kamu Ngomong Apa Tidak Nyambung Ke Mereka Kenapa Perkembangan Kognisi Mereka Diseputar Itu Terus Bahannya Itu Bahannya Harus Baru Tapi Tidak Asing Kalau Ceritanya Persis Sama Yang Lama Mereka Tertarik Selalu Ada Informasi Baru Hal-hal Baru Tapi Jangan Yang Sama Sekali Asing Dengan Mereka Yang Bisa Nyambung Sama Hidup Mereka Jadi Itu Akan Memudahkan Dalam Pembelajaran Beri Mereka Sesuai Levelnya Beri Kesempatan Mereka Untuk Bicara Sesuai Level Pemahamannya Jangan Cuma Diceramai Kalau Cuma Diceramai Nanti Cuma Diapalkan Oleh Mereka Kenapa Susah Sekali Pendidikan Moral Padahal Pondok Banyak Kurikulum Kurikulum Moral Banyak Jangan Jangan Salah Ngajarnya Ngajarnya Diceramahkan Kalau Diceramahkan Mungkin Kemungkinan Besar Cuma Dihafalkan Itu Sudah Sangat Bagus Demonstrasikan Kalau Maunya Di sini Atau Tunjukkan Relevansinya Dengan Dunia Konkret Kasih Contoh Contoh Real Kehidupan Mereka Akan Lebih Nyambung Oke Terus Ya Jadi Implikasinya Ini Sebelum Kekritik Jadi Manusia Itu Ternyata Berkembang Dituntun Oleh Perkembangan Akalnya Dan Ini Kalau Kalian Baca Buku Antropologi Bahkan Yang Namanya Agama Kalau Yang Belajar Sejarah Agama Agama Itu Equivalen Dengan Perkembangan Akalnya Manusia Dulu Agama Itu Ini Kalau Yang Belajar Antropologi Agama Agama Paling Kuno Itu Namanya Dinamisme Dinamisme Itu Kepercayaan Manusia Pada Ada Daya Dibalik Benda Kenapa Ada Percaya Begini Karena Mereka Menghadapi Banyak Hal Yang Mereka Tidak Berdaya Berhadapan Dengan Itu Berhadapan Dengan Laut Tidak Berdaya Berhadapan Dengan Pohon Pohon Besar Mereka Merasa Kecil Berhadapan Dengan Hujan Dengan Angin Mereka Merasa Lemah Ilmu Pengetahuan Belum Berkembang Maka Orang Primitif Menganggap Bahwa Dibalik Benda Benda Di alam Ini Ada Dayanya Yang Harus Dihargai Kalau Tidak Dihargai Kita Bisa Diamuk Maka Lahir Dinamisme Kepercayaan Pada Daya Nanti Begitu Akalnya Berkembang Misalnya Lihat Orang Sakit Lihat Orang Mati Menganggap Bahwa Dibalik Kok Ada Orang Mati Ada Orang Sakit Berarti Orang Mati Ini fisiknya Masih Utuh Kayak Di Hay Ben Yak Zon Tapi Sekarang Dia Tidak Bisa Ngapain Berarti Dibalik Fisik Ini Ada Yang Mengendalikan Dikenallah Konsep Roh Nah Sekarang Yang tadi Cuma Dianggap Daya Begitu Mereka Kenal Konsep Roh Dari Dinamisme Sekarang Lahir Animisme Oh Berarti Daya Tadi Itu Sebenarnya Mungkin Roh Roh Ini Roh Orang Mati Roh Lahirlah Kepercayaan Namanya Animisme Sesuai Dengan Pengembangan Akalnya Berarti Apa Nenek Nenek Moyang Kita Dulu Yang Meninggal Itu Sebenarnya Tidak Ilang Roh Masih Ada Mungkin Masih Di Sekitar Kita Melindungi Kita Menjaga Kita Kalau Kalau Itu Harus Kita Hormati Kita Hargai Akhirnya Lahir Penyembahan Penyembahan Roh Nenek Moyang Yang Kita Kenal Sebagai Animisme Nanti Lama-lama Dari Generasi Ke Generasi Akalnya Berkembang Terus Mungkin Roh Nenek Moyang Ini Beberapa Karena Sudah Sangat Di Hormati Dituakan Lama-lama Sangat Powerful Jadi Yang Kita Namanya Dewa Muncullah Kepercayaan Pada Dewa-dewa Sumbernya Mana Keyakinan Pada Roh Nenek Moyang Ini Nanti Ada Beberapa Yang Sangat Powerful Lama-lama Jadi Dewa Lahir Politeisme Ada Dewa Laut Ada Dewa Kalau Di Jawa Ada Danyang-danyang Itu kan Dewa-dewanya Akalnya Nanti Berkembang Lagi Masyarakat Manusia Semakin Kompleks Kenal Sistem Politik Sistem Kerajaan Sistem Tata Pemerintahan Terus Bayangannya Dewa-dewa Itu Kayak Manusia Ada Kerajaannya Ada Tata Pemerintahannya Maka Terus Ada Dewa Tertinggi Yang Jadi Rajanya Di Mesir Dewara Di Yunani Ada Zeus Kayak Gitu Kalau Di Wayang Ada Betoro Guru Misalnya Yang Paling Tinggi Itu Seiring Dengan Perkembangan Di dunia Manusia Juga Ada Kayak Gitu Perkembangan Kognisinya Perkembangan Akalnya Dibayangkan Dewa-dewa Juga Punya Struktur Pemerintahan Kayak Manusia Nah Nah Nanti Di antara Dalam Struktur Ini Ada Yang Paling Tinggi Ada Yang Top Di Yunani Zeus Di Mesir Ranya Nah Kepercayaan Pada Yang Paling Tinggi Terus Dia Yang Paling Super Power Paling Powerful Paling Besar Lama-lama Ini Sudah Tidak Ada Tanding Dan Itu Nanti Menginisiasi Munculnya Satu-satunya Tuhan Yang Powerful Yang Nanti Kita Kenal Sebagai Monoteisme Cerita Semacam Ini Adanya Di Dunia Antropologi Yang Melihat Ternyata Perkembangan Akalnya Manusia Itu Equivalent Dengan Perkembangan Agama Perkembangan Sembahan Sembahan Manusia Oke Yang Tertarik Silahkan Diteriti Lebih Jauh Dan Itu Nanti Penjelasannya Panjang Sebenarnya Lapisan Lapisan Budaya Yang Ada Di Balik Peradaban Agama Agama Porosnya Tetap Akalnya Manusia Oke Kritik Sekarang Ya Kritik Yang Pertama Pada Teorinya Piasa Ini Mempraktekannya Tidak Gampang Kenapa Karena Struktur Kognisinya Orang Itu Beda Beda Kalau Saya Ngajar Satu Kelas 40 Orang Dan Harus Ngopeni Level Kognisinya Satu Satu Bisa Pusing Aku Bisa Habis Waktunya Untuk Ngopeni Satu Satu Jadi Tidak Gampang Kemudian Yang kedua Ada Kritik Lagi Ini Lebih Dekat Pada Psikologi Ternyata Dibandingkan Teori Belajar Yang Ketiga Ada Perdebatan Mana Yang Lebih Berpengaruh Kualitas Pikiran Atau Kuantitas Pikiran Kuantitas Pengetahuan Dua-duanya Sebenarnya Penting Cuma Kalau Di piase Ini kan Kualitasnya Orang Cerdas Tapi Tidak Banyak Pengetahuan Yang Dia Miliki Mana Lebih Penting Dengan Orang Yang Pengetahuannya Banyak Ngerti Macem-macem Meskipun Tidak Terlalu Cerdas Ini Debat Ya Dua-duanya Sama-sama Penting Cuma Kalau Jawabannya Begini Kurang Seru Orang Biasanya Pengen Yang Paling Powerful Mana Kecerdasannya Atau Ketekunannya Mengumpulkan Banyak Pengetahuan Ini Debat Kalian Silahkan Disusi Mungkin Yang Cerdas Bilang Kecerdasan Yang Tidak Terlalu Cerdas Onda Pengetahuan Atau Yang Males Bilang Semuanya Tergantung Allah Terus Stabilitas Dan Kelenturan Kan Sering Kalian Ngomong Tentang IQ Oh Dasar IQ Pendek Dasar IQ Jongkok IQ Ini Sesuatu Yang Stabil Pasti Menentukan Ataukah Sebenarnya Tidak Dia Bisa Naik Turun Itu Juga Sebenarnya Debat IQ Penting Meskipun Nanti Dikritik Ada EQ Juga Emotional Quotion Ada SQ Juga Spiritual Quotion Tapi Wacana Paling Awal Dulu IQ Jadi Saya Tidak Tau Kalian Pernah Tes Apa Tidak Jadi IQ Itu Ngelatih Level Kecerdasan Ada Dimana Sifat Sifatnya Exact Positivistik Tapi Dulu Jadi Parameter Kemampuan Kalian Tes TPA Itu Kan Mengukur Potensi Akademik Itu Biasanya Diukur IQ Bukan Emosinya Kalau Emosinya Tes Pilihan Ganda Apalagi Spiritual Quotion Dan Sekarang Mungkin Karena Ikut Istilah Quotion Itu Sekarang Banyak Sekali Istilah Quotion Ada Profetik Kecerdasan Profetik Ada Macem Macem Kelihatan Ada SQ Yang Bukan Spiritual Tapi Sexual Sexual Quotion Kecerdasan Sexual Saya Tidak Tau Isinya Apa Wacana Itu Sangat Cerdas Ada Orang Ngomong Apa Itu Pikirannya Mesti Kesitu Berarti SQ Tinggi Sekali Jadi Pikirannya Ngeres Terus Itu Wacana-wacana Psikologi Pendidikan Silahkan Digali Katanya Yang Paling Ampo Itu SQ Atau Yang Dulu Kehadiran AQ Juga Mengagetkan Bahwa Ternyata Yang Menentukan Nasib Hidup Gaya Hidup Itu Bukan IQ Tapi Emosional Itu Yang Menemukan Daniel Goleman Jadi Goleman Ini Kaget Ada Mahasiswa Yang IP Nya Hampir Empat Nilainya Empat 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 Terus A Terus Hanya Ada Satu Masta Kuliah Amin Eh Begitu Dapat Amin Dia Tidak Terima Dia Merasa Aku Pintun Harusnya A Semua Akhirnya Saking Marahnya Dia Pulang Ngambil Senjata Dosenya Ditembak Sampai Tewas Itu kan Terus Kesimpulan Goleman Sebenarnya IQ Tidak Menentukan Ternyata Yang Menentukan Lebih Banyak Emosional Quotient Belum Lagi Nanti Datang Wacana Baru Spiritual Quotient Lebih Asasi Lebih Dasar Nanti Kalau Ada Waktu Kita Bahas Tiga Tiganya Satu Bulan IQ AQ SQ Satu Lagi Tidak Tau SQ Yang Satunya Tadi Mungkin Biar Empat Oke Ada Debat Juga Antara Natur Sama Nurtur Natur Itu Kondisi Yang Alamiah Atau Nurtur Yang Bentuan Sosial Bentuan Lingkungan Mana Lebih Bermain Atau Mana Yang Lebih Esensial Hakikat Kecerdasan Apa Pengaruh Dari Luar Pengaruh Dari Struktur Sosial Budaya Politik Di Sekeliling Mu Itu Natur Atau Nurtur Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Ini Kritik Kritik Terhadap Teori Perkembangan Kognisinya Biasa Tadi Dari Banyak Filosof Oke Kita Tinggalkan Teori Perkembangan Kognisi Sekarang Kita Lihat Teori Teorinya Tentang Anak Kecil Yang Saya Sebut Tadi Dia Belajar Tentang Anak Anak Itu Saya Potong Potong Dari Tulisannya Agak Semi Quote Jadi Ini Saya Berajar Tentang Anak Kecil Kayak Gimana Mengajari Anak Kecil Yang Pertama Katanya Biasa When You Teach A Child Something You Take Away Forever His Chance Of Discovering It For Himself Kalau Engkau Mengajar Itu mungkin Maksudnya Mendikte Anakmu Engkau Sedang Membuang Selamanya Kesempatan Dia bisa Menemukan Sendiri Biasa Biasanya Jangan Jangan Dikasih Yang Instant Instant Nanti Mereka Tidak Sabar Menggembalakan Proses Jadi Didik Besok Anak Anakmu Untuk Mau Dan Siap Sabar Mengikuti Proses Sampai Dia Menemukan Sendiri Itu Akan Lebih Menancap Akan Lebih Membentuk Dirinya Jadi Berhadapan Dengan Anak Kecil Adalah Kalau Engkau Ketemu Mereka Jangan Didikte Begitu Saja Ciptakan Situasi Yang Membuat Mereka Menemukan Sendiri Kalau Harus Ngajak Ngobrol Ngobrol Tapi Jangan To the point Pancing Dia Untuk Menemukan Jawaban Sendiri Itu Katanya Biasa Lebih Efektif Untuk Membangun Membentuk Daripada Mereka Dijejali Hal-hal Yang Instan Nanti Cuma Dihafalkan Tapi Tidak Ngerti Hakikatnya Yang Kedua Ingatlah Anak-anak Itu Punya Logika Sendiri Saya Bilang Tadi Di Awal Itu Kalimatnya Anak-anak Itu Sering Melihat Sesuatu Hanya Apa Yang Dia Sudah Tahu Sebenarnya Semua Orang Ia Memproyeksikan Wall of His Verbal Thought Into Things Yang Ada Di Pikirannya Terhadap Segala Sesuatu He Sees Mountain As Built By Man Dia Menganggap Gunung Itu Diciptakan Orang Dia Menganggap Sungai-sungai Itu Dulu Ada Yang Menggali Dia Menganggap Matahari Dan Bulan Itu Yang Jalan Mengikuti Dia Itu Logikanya Anak-anak Jadi Kalau Kamu Ketemu Anak-anak Ngomongnya Turunkan Ke Level Mereka Mereka Punya Cara Berpikir Sendiri Kalian Sendiri Kan Dulu Juga Begitu Waktu Kecil Bayangan Mungkin Yang ada Di Kepalamu Dulu Waktu Kecil Gunung Itu Orang Kerja Bakti Terus Numpuk Numpuk Pasir Terus Dibur Kan Membayangkannya Kan Itu Atau Sungai Itu Dulu Ada Yang Menggali Duduk Sici Sici Sesuai Imajinasimu Sesuai Level Jadi Itu Anak-anak Maka Berhadapan Dengan Mereka Turunkan Level Bicaranya Ke Level Mereka Mereka Punya Logika Sendiri Punya Cara Berpikir Sendiri Bayangkan Coba Lihat Anak-anak Kecil Imajinasinya Akan Main Mungkin Lihat Kacamata Kalau Kita Yang Orang Dewasa Kacamata Kacamata Tapi Di tangan Anak Kecil Ini Bisa Jadi Tembak Tembaan Mobil Mobilan Itu Akal Mereka Misalnya Ini Mobil Terbang Pesawat Terbang Kalau 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 Kamu Itu Tidak Cerdas Itu Kacamata Kocok Dianggap Pesawat Itu Mematikan Mereka Mereka Punya Dunia Imajinasi Sendiri Kalau Lingkungannya Tidak Merespon Tidak Menanggapi Daya Kreativitas Yang Luar Biasa Ini Bisa Mati Ini Daya Imajinasi Yang Luar Biasa Yang Bisa Memicu Orang Jadi Kreatif Kalau Sejak Kecil Imajinasi Ini Ditertawakan Tidak Akan Berkembang Sama Kayak Anak Yang Banyak Tanya Tadi Kalau Sejak Kecil Terus Dimarahin Terus Sama Orang Tuanya Lama Lama Dia Tidak Berani Tanya Lagi Itu Apa Ini Apa Anak Kecil Jangan Cerewet Ya Sudah Wasalam Dia Besok Tidak Akan Berkembang Daya Ingin Tahunya Dan Kalau Daya Ingin Tahunya Tidak Berkembang Dia Tidak Akan Jadi Ilmuwan Kita Kehilangan Satu Aset Kamu Ketawain Dia Main Masa Gini Kok Dia Anak Pesawat Anak Kecil Dasar Ya Memang Dia Anak Kecil Yang Dasar Itu Yang Tua Masa Sama Anak Beraninya Sama Anak Kecil Jadi Yang Kedua Itu Mereka Punya Logika Sendiri Kita Sendiri Waktu Kecil Dulu Jangan Kan Gitu Mereka Kamu Ceritai Tuhan Mungkin Dia Sekarang Punya Gambar Tuhan Di Kepalanya Sesuai Imajinasi Mereka Mungkin Zaman Saya Kecil Dulu Bayangannya Ada Di Atas Jenggotnya Panjang Pakai Jubak Terus Lihat Kebawah Gini Imajinasi Main Mereka Ya Biarkan Sesuai Imajinasinya Tuntun Mereka Sampai Menemukan Jadi Gak Usah Dimarahi Wah Musyrik Itu Dik Mekir Gitu Ya Itu Levelnya Mereka Itu Levelnya Mereka Itu Kayak Di Maka Ngajari Anak Kecil Perhatikan Levelnya Oke Yang Ketiga Every Time We Teach A Child Something We Keep Him From Inventing It Sama Kayak Yang Pertama Tadilah Setiap Kali Kita Diktim Mereka Menceramai Mereka Saat Itu Juga Kita Sedang Memangkas Potensi Mereka Jadi Penemu Di Sisi Lain Kalau Mereka Dibiarkan Menemukan Sendiri We Allow Him To Discover For Himself Will Remain With Him Visible For The Rest Of His Life Kalau Dia Menemukan Sendiri Maka Temuan Ini Akan Berguna Terus Sepanjang Hayat Mereka Kenapa Lebih Nempel Hasil Discovery Mereka Sendiri Bukan Sesuatu Yang Dijejalkan Ke Kepala Mereka Jadi Biarkan Mereka Mereka Bebas Berpikir Berimajinasi Sesuai Level Mereka Kasih Mereka Umpan Sampai Mereka Bisa Menangkap Sendiri Pengetahuan Itu Itu Cara Ngajari Anak Anak Jadi Belajar Tentang Anak Anak Selanjutnya Ada Belajar Dari Anak Anak Ini Yang Tua Kita Katanya Biase Tidak Cuma Belajar Tentang Anak Kita Juga Harus Belajar Dari Anak Anak Yang Pertama Apa Katanya Biase Belajarlah Dari Anak Anak Tentang Hidup Bersama Children's Games Constitute Constitute The Most Admirable Social Institution Permainan Anak Anak Itu Katanya Biase Itu Merupakan Institusi Sosial Yang Paling Membanggakan Disana Ada Aturannya Ada Hukumnya Ada Undang Undangnya Disepakati Bersama Dipatuhi Bersama Kadang Konflik Tapi Terus Rukun Lagi Cepet Kalau Main Kan Gitu Main Catur Misalnya Itu kan Ada Aturannya Dan Semua Patuh Tidak Ada Undang Undangnya Tidak Ada Polisinya Patuh Kuda Harus L Terus L Tidak Bisa Istihad Kita kan Manusia Kreatif Butuhnya Sekarang Z Bukan L Disepakati Tidak Begitu Mereka Patuh Dan Gembira Hidup Bersama Dengan Aturan Bersama Kadang Kadang Ada Konflik Juga Konflik Dialami Dengan Gembira Nanti Balik Lagi Secara Gembira Mereka Ngerti Itu Main Main Tapi Dijalankan Secara Serius Dan Menyenangkan Itu kan Filosofinya Permainan Yang Punya Semacam Ini Anak Kecil Mereka Bisa Tanding Musuhan Dalam Pertandingan Tapi Siapapun Yang Menang Siapapun Yang Kalah Nanti Akhirnya Tertawa Bersama Senang Kalah Waktu Kalah Marah Kurang Ajar Curang Nanti Pulang Besok Main Lagi Kalau Orang Tua Tidak Bisa Musuhan Ancaman Kalau Sudah Kalah Tunggu Lima Tahun Lagi Semakin Dewasa Kita Tidak 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 Cerdas Makanya Kita Belajar Dari Anak Kecil Kadang Kadang Anak Kecil Nya Gigeron Terus Orang Tuanya Ikut Yang Kecil Sudah Ketawa Ketawa Main Lagi Bareng Orang Tuanya Sekarang Tidak Rukun Tidak Bisa Ketawa Lagi Sama Saudaranya Sama Tetangganya Tapi Yang Kecil Sudah Rukun Itu Tidak Pinternya Orang Dewasa Jadi Yang Kecil Dewasa Sekali Menyikapi Konflik Yang Dewasa Kekanak Kanaan Sekali Menyikapi Konflik Maka Kita Perlu Belajar Dari Anak Kecil Pelajaran Kedua Katanya Piyatse Egosentris Mua Anak Anak Tadi Ada Fase Egois Anak Anak Ternyata Orang Dewasa Juga Banyak Yang Egois Kayak Anak Anak Apa Tidak Egois Itu In its Essence Adalah Esensinya Egois Itu Apa Tidak Mampu Membedakan Antara Kepentingan Sendiri Dengan Kepentingan Orang Banyak Tidak Mampu Membedakan Antara Individu Dan Masyarakat Ada Orang Yang Kadang Mengorbankan Masyarakat Demi Kepentingan Sendiri Ini Namanya Egois Kalau Ada Orang Kayak Gini Sebenarnya Levelnya Masih Anak Anak Usianya Masih Dua Sampai Tujuh Tahun Jadi Masih Lucu Lucunya Kita Kan Tidak Harus Marah Kalau Ada Orang Egois Itu Berarti Orang Masih Lucu Masih Usia Dua Sampai Tujuh Tahun Pengen Menang Dewe Tidak Mikir Lingkungan Sekililingnya Esensinya Egois Kan Itu Makanya Egois Itu Kita Sebut Kekanak Kanaan Cildis Egosentrisme Pokoknya Nyari Menangnya Sendiri Nyari Senengnya Sendiri Nyari Tujuannya Sendiri Tidak Peduli Dengan Lingkungan Sekililingnya Orang Ini Berarti Orangnya Masih Anak Anak Masih Lucu Harus Dimasukkan Paut Lagi Oke Nah Terus How can we With our Adult Mind Know what Will be Interesting Kita Ini kan Sudah Terlalu Banyak Tersituasikan Oleh Lingkungan Sekeliling Kita Tidak Kritis Lagi Tidak Banyak Ingin Tahu Lagi Kita Merasa Hidup Sudah Berjalan Seperti Biasa Gimana Caranya Kita Bisa Kayak Ilmuwan Kritis Menemukan Banyak Hal Baru Katanya Biasa Ikutilah Anak Kecil Anak Kecil Itu Apapun Jadi Hal Yang Baru Dan Menyenangkan You Can Find Out Something New Kalau Kalian Ikuti Coba Lihat Anak Kecil Ini Kacamata Bagi Kalian Tidak Menarik Tidak Ada Apa Apanya Di Mata Anak Kecil Dia Menarik Bisa Jadi Motor Motoran Mobil Pesawat Pesawatan Tidak Ada Yang Biasa Biasa Bagi Anak Kecil Kamu Ngajak Adikmu Yang Kecil Nanti Kesini Lihat Karpet Agak Ngelingkap Ujungnya Itu Bagi Dia Menarik Nanti Mungkin Diputer Puter Banyak Hal Menarik Sekeliling Sebenarnya Banyak Hal Yang Bisa Ditemukan Banyak Hal Baru Yang Bisa Dirumuskan Cuma Kita Sangat Tersituasikan Oleh Rutinitas Keseharian Sehingga Tidak Ketemu Itu Sarannya Biasa Ikuti Anak Kecil Follow The Child Akan Ketemu Betapa Menariknya Hidup Kita Lingkungan Sekeliling Kita Keseharian Kita Tidak Ada Yang Biasa Biasa Semuanya Luar Biasa Menarik Kalau Kita Geluti Satu Satu Terus Ya Maka Rumusnya Katanya Biasa Play Is the answer To the question How does Anything You come About Bagaimana Kita Melahirkan Sesuatu Yang Baru Bagaimana Ada Yang Baru Dari Kita Caranya Apa Play Ayo Mainkan Saja Kayak Anak Kecil Nanti Akan Lahir Sesuatu Yang Baru Jangan Yang Normal Ayo Dinikmati Dimainkan Nanti Akan Ada Lahir Loh Para Ilmuwan Itu Kan Memain Mainkan Mengeksperi Eksperimat Latihan Main Main Sehingga Lahir Banyak Hal Baru Tidak Ada Yang Normal Maka Kalau Kamu Kesulitan Pak Saya Susah Ini Mau Bikin Tesis Tidak Nemu Yang Baru Apa Play Mainkan Banyak Isu Yang Bisa Kamu Mainkan Saya Tidak Tau Play Ini Sama Gak Dengan Ayo Digoreng Sekarang Kan Banyak Goreng Menggoreng Isu Cuma Ini Akademis Bukan Berita Di Media Banyak Hal Yang Bisa Kamu Goreng Secara Ilmiah Ayo Dimainkan Jadi Anak Kecil Lagi Semuanya Dimainkan Nanti Kita Akan Gembira Dan Banyak Menemukan Hal Yang Baru Hidup Kita Selama Ini Terlalu Serius Ayo Main Kamu Mainnya Kurang Jauh Jadi Mari Kita Main Main Sekarang Biar Bisa Menikmati Hidup Dan Menemukan Banyak Hal Baru Selama Ini Kita Terlalu Tegang Terlalu Banyak Idealisme Di Kepalamu Itu Yang Bikin Kamu Jadi Penurut Tadi Kan Apa Penurut Manut Ayo Sekarang Saatnya Main Bikin Waktu Bermain Lebih Banyak Bukan Main Game Online Hidup Di Sekeliling Itu Menarik Semua Tidak Ada Yang Tidak Menarik Ini Katanya Biasa Apa yang kita lihat Mengubah Pengetahuan kita Dan Pengetahuan kita Mengubah Cara kita Melihat Ini berputar-putar Saja Sudah Sering Saya Jelaskan What we see Change What we know What we know Change What we see Ini Nasihat Untuk Para Guru What Is Desired Apa Yang Diinginkan Maksudnya Yang Terbaik Adalah The Teacher Guru-guru Tolong Berhenti Ceramah Dosen-dosen Tolong Berhenti Ceramah Jangan Puas Dengan Transmitting Ready Made Solution Jangan Puas Hanya Dengan Mencekoi Mendulang Mentransmisikan Solusi-solusi Yang tinggal Pakai Yang saya bilang Instant Tadi Jangan Senang-senang Dikasih Barang Jadi Kayak Ngaji Filsafat Ini Kamu kan Selalu Ngambil Barang Jadinya Nggak Olah Lagi Kalau Nggak Begitu Ini Jadinya Cuma Ceramah Ambil Inspirasi Kembangkan Lagi Secara Kreatif His Role Should Rather Than Of A Mentor Perannya Para Guru Para Dosen Itu Adalah Mentor Yang Memicu Lahirnya Inisiatif Dan Penelitian Membuat Orang Tertarik Ingin Memahami Termasuk Ngaji Filsafat Ini Jadikan Pemicu Untuk Kamu Tertarik Menjelajah Lebih Jauh Kalau Hanya Kalian Afalkan Eman Eman Karena Yang Saya Omongkan Hanya Sebagian Sangat Kecil Dari Gagasannya Toko Toko Besar Jangan Puas Hanya Di Yang Saya Omongkan Masih Dalam Dan Luas Yang Bisa Kalian Jelajai Tertarik Dengan Tema Apapun Dari Ngaji Ini Per Dalam Itu Jangan Puas Dengan Yang Saya Sampaikan Karena Ini Kita Ada Banyak Keterbatasan Keterbatasan Saatnya Kalian Untuk Berinisiatif Dan Melakukan Penelitian Lebih Jauh Itu Tugasmu Jadi Jadikan Ngaji Inspirasi Bukan Materi Tapi Memicu Lahirnya Kreativitas Kreativitas Kreasi Kreasi Pengetahuan Yang Baru Atau Penelitian Penelitian Lebih Dalam Terakhir Ini Untuk Ganti Nanti Sebentar Lagi Teman Teman Takmir Mau Ngumumkan Apa Keliatannya Ada Hubungannya Sama Ini Ada Tips Dari Piase Kalau Kamu Pengen Pinter Pengen Bisa Berfikir Ada Cara Paling Gampang Nulis I Could Not Think Without Writing Kalian Pernah Menulis Apa Percayalah Dalam Hal Yang Kamu Tulis Itu Kamu Merasa Lebih Menguasai Lebih Paham Dibandingkan Dengan Yang Hanya Kalian Ingat Ingat Saja Maka Tradisikan Menulis Bukan Nulis Status Loh Ya Wawasan Wawasan Yang Penting Pengetahuan Pengetahuan Penting Kalau Bisa Tulislah Nulis Itu Tidak Harus Kemudian Kamu Orientasikan Ya pak Nanti Saya Muat Di Jurnal Kalau Bisa Dimuat Bagus Saya Mau Bikin Buku Kalau Jadi Buku Bagus Tapi Menurut Saya Intinya Tidak Disitu Tapi Pokoknya Nulis Saja Semakin Banyak Kamu Nulis Semakin Canggih Kamu Berpikir Menganalisis Tulis Saja Karena Katanya Biasa I could Not Think Without Writing Aku Tidak Bisa Mikir Tanpa Nulis Berarti Berarti Proses Berpikirmu Yang Tadi Saya Bilang Kepalamu Itu Sebenarnya Rame Setiap Hari Sekarang Jangan Biarkan Rame Di Dalam Keluarkan Semua Medianya Apa Tulisan Nanti Pada Saatnya Pasti Ada Gunanya Simpan Baik Baik Sopong Ngerti Besok Anak Cucumu Butuh Atau Ada Masalah Yang Kamu Punya Referensinya Dan Ternyata Referensinya Adalah Tulisanmu Jadi Biarkan Tulisan Tulisan Numpuk Banyak Juga Tidak Apa Syukur Syukur Ternyata Kok Bagus Bagus Alhamdulillah Bisa Diterbitkan Kalau Tidak Juga Tidak Masalah Kamu Sudah Dapat Keuntungan Sangat Banyak Dari Tulisan Yang Kamu Buat Jadi Nyawa Dan Teori Terakhirnya Disitu Untuk Teman-teman Yang Mahasiswa Jadi Latihanlah Nulis Oke Saya Kira Itu Materi Untuk Minggu Ini Minggu Depan Kita Masuk Ke Filosof Pendidikan Yang Lain Mungkin Agak Beda Dengan Yang Kita Bahas Dua Minggu Belakangan Ini Mungkin Lebih Banyak Kritik-kritik Terhadap Dunia Pendidikan Kalau Ini kan Teori-teori Yang Membangun Besok Teori-teori Yang Agak Mendekonstruksi Gaya Gaya Pendidikan Lama Ada Paulo Freire Dan Nanti Ada Ivan Illich Diakhiri Nanti Dengan Steiner Oke Saya Kira Itu Untuk Malam Ini Kurang Lebihnya Maaf Wallahul Muafiq Wallahul A'lam Bisop Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax